Tudingan gelapkan uang perusahaan, amarah anak bos kardus memuncak bunuh orang tua di Depok. Kekesalan yang memuncak menjadi motif pembunuhan yang dilakukan oleh Rifqi Aziz Ramadan, 23, terhadap ibunya Sri Widya Stuti, 42. Selain menghabisi nyawa sang ibu, pelaku juga menganiaya sang ayah bakti Ajis Munir, 49, hingga terluka parah dan kini terbaring lemah di rumah sakit. Untuk informasi, peristiwa ini terjadi di kediaman korban dan pelaku yang beralamat di Gang Takong RT Maret 08, Tapos, Kota Depok. Satu dari sejumlah faktor yang membuat pelaku hingga akhirnya gelap mata adalah ia dituding menggelapkan uang perusahaan. Seperti yang diberitakan sebelumnya, pelaku memang bekerja di perusahaan milik ayahnya, yakni usaha pengelohan kardus yang mana posisi pelaku sebagai pengatur keuangan. Intinya seperti itu, orang tuanya ada kecurigaan ke yang bersangkutan menggelapkan uang perusahaan, ujar Kapol Sekci Manggis, Kompol Arief Budi Harso, saat memimpin ungkap kasusnya, Jumat, 11 Agustus 2023. Namun demikian, pengakuan berbeda dilontarkan pelaku pada kepolisian saat pemeriksaan. Kalau dari tersangka, tidak menggelapkan uang, memang ada pembayaran yang delai, tertunda, ucap Arief. Sehingga ada permasalahan dari customer yang belum terbayar, akhirnya dari pemasok itu belum bisa melunasinya juga, kan namanya ini berputar ya. Versi tersangka mengaku seperti itu, pungkasnya. Sebelumnya diberitakan, seorang anak berinisial RAR, 23, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya SW, 43, dan menganiaya ayahnya sendiri BAM, 49, hingga terluka parah. Peristiwa ini terjadi di kediaman korban Gang Takong RT Maret 08, Tapos, Kota Depok. Diketahui, BAM merupakan pemilik gudang pengelolaan limbah kertas yang akan dibuat menjadi kardus kemasan.